Akhir pekan, sehanya jalan-jalan. Nah, kalau anda ke Cianjur, ada sate maranggi yang tidak hanya ada di Purwakarta, Jawa Barat. Bedanya di Cianjur, sate maranggi tidak dinikmati bersama dengan sambal kecap, melainkan disajikan dengan ketan bakar dan oncom. Seperti apa lezatnya? Kiki Haryadi dan jurnalis foto Rusma-Rusmana mengajak anda melihat proses pembuatannya dalam sehari menjadi. Kang Alpian, gimana? Udah aman belum besarnya? Aman ya, segede kini ya. Waduh, ini baru 25 tusuk aja. Sudah lumayan repot ya ngebakarnya. Sate marangginya ini akan dicampurkan dengan oncom. Kita coba campurkan ya. Berbicara mengenai kuliner Jawa Barat, memang tidak ada habisnya. Salah satunya adalah sajian yang terkenal, sate maranggi. Dikenal dan berkembang di Purwakarta, olahan daging sapi ini kini juga dapat dijumpai di kawasan Cianjur dengan ciri khasnya sendiri. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu rumah produksi dari pembuatan sate maranggi khas Cianjur, Mak Nunung yang ada di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Kita lihat ke sini sudah ada beberapa teman-teman yang sudah mulai membuat sate ini. Assalamualaikum. Teh Anggi ya, betul ya? Betul. Teh, saya datang jauh-jauh dari Bandung, pengen bikin sate maranggi. Boleh ikutan nggak? Boleh, ayo bareng-bareng. Boleh ya, Teh ya? Susah nggak bikin ya? Gampang banget. Gampang banget. Sudah dapat izin dari yang punya, kita akan sama-sama membuat sate maranggi khas Cianjur selengkapnya dalam sehari menjadi. Kedai sate maranggi yang saya kunjungi ini sudah ada sejak 1981. Proses pembuatan sate sudah dimulai pada pukul 7 pagi. Dari sekitar 40 kg daging sapi yang diolah setiap hari, saya kali ini akan mengolah sekitar 10 kg daging sapi sugar. Satu persatu bagian daging sapi dipotong-potong dengan ukuran kecil. Salah satu pemilik kedai, Teh Anggi, mengatakan pemilihan daging sangatlah penting untuk menghasilkan sate yang empuk. Khas dalam, kalau nggak, ramu siap. Kenapa tuh alasan yang memilih itu? Karena dagingnya lebih empuk dibanding daging yang lain ya. Karena serat uratnya lebih sedikit. 10 kg daging sapi yang dipotong biasanya akan menghasilkan sekitar 800 tusuk sate. Dalam sehari, kedai ini mampu menghasilkan lebih dari 3.000 tusuk sate. Puhuah, jumlahnya lebih banyak pada akhir pekan atau hari libur. Ya, karena ini agak tricky kalau kita bandingkan dengan sate marangi khas Purwakarta, Teh Anggi, ukurannya kan cukup besar ya. Tapi kalau di sini kecil-kecil seperti ini. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil sebenarnya. Tujuannya biar? Tujuannya biar nggak keras. Nggak keras. Nggak keras. Nggak keras. Nggak keras. Nggak keras. Oke, dan juga biar bumbu si marinasnya makin meresap. Jadi kerasa ya. Nah, daging sapi sudah seluruhnya terpotong. Proses berikutnya adalah pemberian bumbu atau marinasi. Bumbu marinasi terdiri atas gula aren, ketumbar, dan rempah-rempah lainnya. Bumbu marinasi selanjutnya diaduk secara merata lalu dicampurkan dengan potongan daging dan diaduk secara manual dengan tangan. Ada teknik tertentu agar bumbu meresap sempurna ke dalam potongan daging. Nanti ada proses pendiaman dari marinasi ini sekitar 15 menitan. Nanti akan muncul air ya, teh ya. Air itu datangnya dari si dagingnya, bukan dari si bumbu. Karena tadi kita... Dari gula juga. Dari gula juga ya. Karena tadi kita nggak masukin air sama sekali, tapi nanti akan berair. Sehingga itu akan menambah cita rasa dari sapi marangginya. Duh, sudah nggak sabar nih, pengen bakar-bakar. Sabar ya, teh ya. Setelah bumbu dipastikan meresap, baru proses penusukan daging bisa dilakukan. Kang Alvia mengajari saya cara menusuk sate. Satu tusuk sate terdiri atas tiga potongan daging. Agak prosesnya lebih cepat, proses mengolah 10 kg daging biasanya dilakukan oleh 2 hingga 3 orang. Ada 2 tipe ya. Jadi ada yang daging, daging kemudian ini apa namanya, Kang? Lemaknya. Ada juga yang full daging seperti ini. Jadi ada 2 pilihan bagi para penikmatnya, mau yang full daging atau ada yang lemaknya. Harganya juga beda ya. Beda. Nanti di akhir, kita kasih tau ya. Kita lanjut dulu. Semua daging sudah ditusuk menjadi sate. Saya diminta untuk mengerjakan hal lain. Jika di Purwakarta, sate marangi disajikan dengan sambal kecap. Di Cianjur, sate marangi disajikan dengan sambal oncom. Kali ini saya juga akan membuat sambal oncom yang menjadi ciri khasnya. Terima, kita siapkan dulu bahan utamanya, yaitu oncom. Oncom ukuran besar dipotong menjadi beberapa bagian kecil. Lalu dihancurkan menggunakan tangan. Dalam sehari, biasanya dibutuhkan 2 gulungan oncom berukuran besar untuk membuat sambal. Nah ini oncomnya tuh berbeda dengan oncom biasanya. Kalau misalkan katakanlah di Bandung, biasanya menggunakan ampas tempe. Oke, tetapi kalau dipakai ampas tahut. Oncom yang sudah hancur dimasukkan ke dalam wadah khusus yang sudah berisi air bersih. Selanjutnya akan diberi aneka rempah seperti bawang, kejur, dan rempah-rempah lain yang sudah halus. Proses pembuatan sambal oncom terbilang cukup mudah dan sederhana. Campuran oncom dan aneka rempah lalu diaduk dan dimasak dengan api sedang. Proses pengolahan sambal oncom tidak lama, 20 menit saja. Agar matang sempurna, olahan sambal ini diaduk secara berkala. Kalau sudah mendidih, tandanya oncom sudah siap disajikan. Lanjut kita kerjakan hal lain. Ketan bakar jadi keunikan lain saat menikmati satema ranggi di Cianjur. Ya, ketan bakar disini disajikan sebagai pengganti nasi putih di penjual satema ranggi kebanyakan. Di rumah produksi ini, ketan bakar juga dibuat sendiri menggunakan beras ketan. Saya pun mulai menyiapkan beras ketan yang akan diolah. Nah, ini beras ketan yang akan kita siapkan. Jadi dalam satu hari, satema ranggi manunung ini bisa membuat lebih dari 12 kilo untuk kemudian memenuhi kebutuhan dari para pelanggannya. Nah, ini sudah 4 kilo pertama ini ya. 4 kilo pertama kita akan coba olah untuk nanti dijadikan sebagai beras ketan pendamping dari satema. Proses pembuatan ketan cukup sederhana. Beras ketan sebelumnya masuk ke proses pencucian. Proses ini penting agar kualitasnya baik. Butuh waktu 5 sampai 10 menit untuk mencuci beras ketan agar bersih sempurna. Setelah dipastikan bersih, beras ketan selanjutnya dipindahkan ke wadah khusus. Lalu diberi bumbu dan juga minyak sebelum akhirnya direbus selama 15 menit. Setelah proses perebusan, beras ketan akan dikukus. Beras ketan berikutnya dipindahkan ke wadah besar dan diratakan. Untuk mendapatkan hasil sempurna, proses pengukusan dilakukan selama 1 jam. Setelah itu baru ketan bisa diproses. Beras ketan akan dicetak sedikit demi sedikit, dipindahkan ke wadah berbentuk persegi panjang untuk dicetak. Setelah itu ketan disimpan di atas plastik. Sebelum dipotong, ketan harus didinginkan terlebih dahulu sekitar 10 hingga 15 menit. Setelah dingin, ketan dipotong menjadi bentuk kotak-kotak. Lalu siap dibakar. Sate sudah siap, sambal oncom juga sudah ready, lengkap dengan ketanya. Saatnya kita meluncur ke kedai untuk bulai berjualan. Ini dia nih lokasi berjual satya marangginya, berada di pusat kota Cianjur. Kedai satya marangginya ini tidak pernah sepi pelanggan. Terutama saat akhir pekan atau musim liburan. Nah, saya sama Kang Ian sekarang sudah ada di kedai dari penjualan satya marangginya. Ada di jalan apa nih Kang? Jalan Cia Yasi Masari. Nah, itu dia di kawasan kota Cianjur. Jadi semuanya sudah siap. Mulai dari sate, kemudian ketan, sama sambal oncom yang sudah kita buat sama-sama tadi sudah ada di sini. Jadi kita tinggal nunggu pelanggan untuk kita nanti lihat ya gimana mereka menikmati sate yang sudah ada sejak tahun 1981 ini. Kita lanjut Kang. Satu persatu pelanggan sudah mulai datang. Saya mencoba membantu Kang Alfian untuk membakar sate. Wah, lumayan panas ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba geber terus. Waduh, ini baru 25 tusuk aja. Sudah lumayan repot ya ngebakarnya. Bisa dibayangin kalau misalkan lagi akhir pekan, hari-hari besar. Ini bisa dalam satu kali itu bisa puluhan mungkin nyata ya. Ini panggangannya ada dua. Panggangannya ada dua. Waduh. Sudah buka sejak 1981, warusatnya maranggi kini dikelola oleh generasi kedua dan ketiga. Sejak kapal berdiri, semua resep dan teknik pengolahan sama sekali tidak berubah. Kebanyakan pelanggan berasal dari Jakarta dan juga Bandung. Kang, dalam sehari bisa habis berapa nih? Terutama di hari-hari besar atau ketika libur-libur panjang gitu? Paling hitungnya di kilo. Di kilo. Kalau sehari, kalau dari pagi sampai malam sampai 30-40 kilo. Hari-hari biasa itu? Hari-hari liburan. Liburan. Kalau hari-hari biasa paling 20-25. Oh, berarti lebih dari 30 kilo ya yang habis ya. Kalau tusukannya nggak pernah ngitung ya? Pernah. Nah, kita lihat pelanggannya seperti ini. Sangat menikmati satenya ya. Yuk, kita coba aja ngobrol sebentar. Gimana sih rasanya? Rasanya udah khas, enak banget. Biasa makan sendiri udah bertahun-tahun juga. Pasti kalau datang sini nyepetin makan ini. Tidak mau ketinggalan, saya juga mau coba. Saya pesan sate full daging dan sate dengan lemak. Tentu dengan sambal oncom dan ketan bakar. Yuk, kita coba. Nah, ini dari tadi yang bikin saya penasaran ketika proses pembuatan adalah bagaimana ketika sate parangginya ini akan dicampurkan dengan oncom. Kita coba campurkan ya. Seperti ini. Nah, kita coba. Yang jelas, ini rasanya unik ya. Karena baru pertama kali bagi saya menikmati sate maranggin menggunakan oncom. Karena biasanya kan kalau di Purwakarta, katakanlah, dia kan menggunakan potongan tomat, kemudian cabai, dan juga kecap. Jadi ada rasa-rasa yang berbeda dan juga unik yang ini bisa menjadi rekomendasi kalau Anda ke Cianjur. Ya enggak? Enak, enak, enak banget ya. Sampai suka dia. Eits, tenang. Bagi Anda yang ingin menikmati sate maranggin dengan nasi, masih bisa. Warung nasi ini juga menyediakan nasi kuning sebagai pendamping sate. For your info, harga sate di sini dibanderol Rp2.800 per tusuk untuk sate lemak, sementara Rp3.000 untuk sate maranggin full daging. Kiki Haryadi, Rusma Rusmana, Cianjur, Jawa Barat.